JAPRI JAPRI Halo, selamat datang di JAPRI, jawaban pertanyaan dari Sobat TV Saya Dr. Nastiti, nanti saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat TV Ini juga sering ditanyakan ya Sobat TV Untuk mantuk tes itu adalah pemeriksaan untuk menandakan bahwa dia terinfeksi tuberkulosis Jadi ketika kita memberikan pengobatan, maka mantuk tes itu akan tetap positif Jadi tidak perlu melakukan pengulangan mantuk tes ketika pengobatan akan dihentikan Jadi mantuk kalau sudah positif tidak perlu diulang Jadi parameternya apa untuk menyetop pengobatan atau mengatakan pengobatannya sudah cukup Nah, yang paling bagus adalah klinis tadi Berat badannya sudah naik, anaknya sudah tampak sehat, aktif, tidak lagi ada keluhan demam, batuk, atau lemas Itu adalah parameter yang paling baik Kadang-kadang diperlukan pemeriksaan khusus Misalnya kalau dia kenanya TB tulang, dironsen tulangnya Atau kalau misalnya di daerah perut, dilakukan pemeriksaan ulang perutnya Tapi sebagian besar yang paling baik pengobatannya adalah secara klinis Kita lihat keluhannya Dan kita periksa secara pemeriksaan fisiknya Nah, ini pertanyaan dari Sobat Ibi yang sangat-sangat penting Jadi saya berasumsi Ibu atau Mbak Sukma ini kan orang dewasa Yang terkena tuberkulosis, lalu menjalani pengobatan Ketika mempunyai bayi yang usianya 9 bulan Berarti pada saat itu, waktu Mbak Sukma ini didiagnosis TB Berarti usia anaknya kurang lebih 6 bulan Akan tetapi mungkin gejalanya lebih awal dari usia 6 bulan itu Karena kan biasanya timbul gejala dulu baru pergi ke dokter untuk diobati Artinya bayi yang sangat muda usianya ini Di bawah usia 1 tahun Kontakt yang cukup erat dengan pasien tuberkulosis dewasa Yang sangat potensial untuk menularkan tuberkulosisnya Nah, oleh badan dunia WHO dan juga dari Kementerian Kesehatan Kita mempunyai program untuk mencegah anak itu tertular tuberkulosis Dari pasien tuberkulosis dewasa yang sedang aktif penyakitnya Jadi dalam kondisi seperti ini, bayi ibu atau Mbak Sukma ini Harus dilakukan pemeriksaan Untuk memastikan apakah memang masih dalam kondisi sehat Atau mungkin jangan-jangan sudah ada gejala ke arah tertular tuberkulosis juga Kalau masih sehat, harus mengkonsumsi atau minum obat pencegahan Yang disebut dengan terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT Nah, terapi pencegahan tuberkulosis ini terutama untuk balita Yang ada kontak erat, apalagi tinggal serumah dengan pasien tuberkulosis dewasa yang aktif Atau yang bisa menularkan Jadi, ini harus segera dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit Untuk dicek kondisi kesehatan bayinya Kalau sudah ada gejala, kita evaluasi apakah sudah sakit TB Kalau masih sehat, harus diberikan terapi pencegahan TB Dan ini sangat penting Ya, kenapa ada pertanyaan seperti itu? Karena seringkali didapati kakeknya TB, ibunya TB, anaknya TB Nah, ini jangan-jangan penyakit genetik diturunkan Bukan, TBC bukan penyakit keturunan Tetapi kejadian kakeknya TB, ibunya TB, anaknya TB itu terjadi karena Dia mudah ditularkan oleh kontak erat serumah Jadi, ibunya tertular dari kakeknya pada saat itu ayahnya Anaknya tertular dari ibunya Jadi, ketika satu keluarga banyak yang kena sakit tuberkulosis Itu terjadi bukan karena genetiknya Tetapi karena penularannya yang sangat mudah Karena melalui percik dari ludah, batuk, bersin itu bisa menularkan Jadi, makanya kalau ada yang sakit tuberkulosis di rumah satu orang saja Kita mesti melakukan evaluasi apakah orang lain di rumah masih kondisinya sehat Atau jangan-jangan sudah ada yang sakit tuberkulosis juga Yang masih sehat, tapi usianya usia rentan Atau kita bilangnya kelompok risiko tinggi Dia harus mendapat terapi pencegahan tuberkulosis Baik, tadi itu sudah dijawab ya pertanyaan-pertanyaannya Tapi, kalau Sobat TV masih penasaran Dan masih ada yang ingin ditanyakan Silahkan lho, kirimkan pertanyaan di JAPRI di sini Bye!